Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjanel Crypto yuhuuu ha 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 wey apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris wey mantap banget ya setelah bitcoin mencapai dengan ATH nya dan sekarang lagi koreksi lagi oke gak apa-apa tapi masih nyaman kok masih rasa bulis oke sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar 13 juta siwa inu dan 3 buah handphone android spesial untuk 50 ribu subscriber nah dan untuk 20 orang pemenang jadi banyak banget kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana caranya bang gampang banget kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjanel Crypto nah disini nanti akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan challenge-nya itu selalu dadahkan seperti tau bulat ha 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 makanya tetap stay on terus di grup Arjanel Crypto oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan Cryptocurrency nah ini ada dikatakan seperti food lah ya jadi ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh Binance Amerika Serikat 67 ribu harga Bitcoin tiba-tiba pada tanggal 21 itu Bitcoin langsung terjun loh sampai dengan harganya 8.100 dolar bayangkan gimana gak stress coba ngeliatnya itu tiba-tiba jadi candlestick 1 menit hanya 1 menit udah jalan nih kalau bisa liat ya nih ya liat nih catnya tuh liat nih dia lagi stand di atas ya cus 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 nah tiba-tiba langsung bluk nah langsung 8.200 dolar harga Bitcoin ada apa nah disitulah banyak yang panik nah akhirnya orang-orang di Amerika Serikat mungkin sedikit trauma yang ngeliat ngeliat momen begini ya ha 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 oke oke ini datang dari koin favorit saya adalah Siba Inu nah dalam 1 jam terakhir ada total 14.818.404 token Siba Inu dilakukan pembakaran dan dalam patah transaksi ya sejauh ini total yang seludah diburn atau dilakukan pembakaran ada sebesar 410 berapa lah ini ya gak tau saya angkanya jadi telah dibakar dari pasokan awal dari 1 quarter 1 oke semoga ini berdampak pada harga Siba Inu saat ini ya kalau kalian bisa liat di Medium nah disini ada beberapa informasi dari situ aku Sikusama adalah salah satu tim dep dari Siba Inu jadi termasuk kemarin kesuksesan dia adalah telah mencapai listing di Coinbase dan selain itu juga di menu utama ketika kita ingin mendownload aplikasi yang melalui App Store atau di Play Store itu namanya yang kalian bisa liat ya BuyBTC BuyBitcoin Ethereum Siba dan Bitcoin Cash nah artinya apa di Coinbase ini adalah beberapa coin yang sangat tenar nah kenapa gak Cardano kenapa gak Polkadot atau Dogecoin nah kenapa harus Siba makanya cepet lagi Robinhood jangan nunggu-nunggu Coinbase aja akhirnya dia bangga dengan Siba Inu yang tadinya lama banget buat terima Siba Inu oke jadi ada beberapa bocoran nih tentang konfirmasi dari Robinhood nah oke langsung saja ini dia nah jadi laporan terakhir ini dari Robinhood App terus memperbarui kategori altcoin mereka mungkin kak ini apakah mereka sedang menguji sesuatu nah jadi di daftar aplikasi Robinhood itu ada namanya tempat untuk altcoin baru nah kita tunggu ya altcoin baru ini siapa apakah Siba atau yang lain nah tapi biasanya karena kemarin itu sempat bocor ya yang katanya dari dari tim salah satu tim dari Robinhood bahwa memang setelah ada yang membocokkan tapi langsung dibantah mungkin gak mungkin gak membocor lah langsung dibantah sama Robinhood jadi belum ada informasi resminya namun akhir-akhir ini beredar lagi nih beberapa pesan yang mengatasnamahkan dari tim Robinhood yang intinya memberitahu bahwa sebentar lagi si Siba Inu bakal diterima di Robinhood App oke nah ini yang bisa kalian lihat di aplikasi Robinhood ya bahwa ada yang tidak beres nih ada masalah saat memutar data kemudian periksa internet anda dan coba lagi coba lagi daftar ini disediakan hanya untuk tujuan informasi oleh Robinhood Markets nah jadi ini yang dimasuk tadi ya bahwa mereka bakal menambahkan altcoin nah ini sebenarnya tanda-tanda lagi ya setelah ini oke dan dari beberapa Siba Army ini telah ngechat dari official Robinhood ya saya memang bertanya kepada RH Robinhood bulan lalu dan ini yang mereka katakan kepada saya ketika saya mengatakan kapan daftar Siba kemudian haruskah kita bertanya kepada devskill kita lagi mungkin mereka tahu kapan jangan abaikan komentar saya bro oke kita buka ya ini officially kalau ngeser dari Robinhood langsung ya kemudian hi hi nya gak disebutin namanya disini ya dia bilang langsung disini itu tergantung pada pecipta Siba Inu nah kata dia mungkin kata dia bagaimana mungkin apakah bisa di Siba Inu diterima di Robinhood nah dia dijawab langsung sama Robinhood itu tergantung pada pecipta Siba Inu kami tidak memiliki jadwal untuk Siba Inu akan ditamakan di Robinhood nah katanya mungkin tergantung dari devnya mungkin harus bayar dulu bakal listing Robinhood ya oke ini beberapa bocoran ya tapi kalau kita lihat disini ada tim surpay dari untuk Robinhood ini ada beberapa coin termasuk ada 0SRP kemudian Ethereum Dogecoin Solana Bitcoin Litecoin Tether dan ada juga Siba Inu nih yang dikonfirmasi ini kayaknya bakal daftar list bakal masuk daftar dari aplikasi pertukaran Robinhood wey dan lagi nih dari newsnya Robinhood nih ada berita tentang Siba Inu nih Siba Inu holders atau pemegang Siba Inu level dengan Dogecoin bahwa saat ini petis Robinhood melampaui dari 259 ribu tanda tangan wow ini diberitakan loh dari aplikasinya Robinhood nah berarti kan gak jauh-jauh lagi ini gambar-gambar-gambar ini seperti sama ketika si Coinbase ya ketika si Siba Inu bakal listing Coinbase itu ada tanda-tanda juga bahwa mereka yang menyebutkan ada sistem kesalahan sama lah trik-triknya sama seperti Robinhood ya ada kesalahan kemudian bakal menerima Siba Inu tapi belum bisa dilakukan trading kemudian muncul juga berita seperti ini yang ada di platform mereka wow berarti ini tanda-tanda ini hampir sama seperti ketika si Siba Inu listing di Coinbase pada September bulan lalu oke wow kalian tidak akan percaya ini kami baru saja menerima DM ini dari seorang mengklaim bekerja di Robinhood kami mencari nama mereka di Likdel dan itu cocok dengan salah satu eksekutif mereka nah ini sekali lagi menegaskan bahwa apa yang kami laporkan Siba akurat nah oke kita baca pesannya ya informasi yang Anda bagikan tentang operasi internal kami disini di Robinhood sangat pribadi dan sensitif siapa sumber Anda disini kami tidak dapat memiliki kebocoran ini dan saya akan menghargai Anda mengungkapkannya terima kasih intinya mereka mereka sangat tertutup banget nih Robinhood mereka mungkin mau seperti ketika listing di Binance mungkin jadi wah langsung ya dan digadang-gadang ketika si Binu listing di Robinhood itu bisa mencapai katanya sampai dengan New ATH lagi setelah mereka mencapai tertinggi ketika mereka listing di Binance pada bulan Mei lalu kalau nggak Mei bulan April lah pokoknya dia mencapai dengan harga 0,5 rupiah dan itu kemungkinan bisa lebih dari itu ketika mereka atau si Binu listing di Robinhood wey amin nah ini tuh dari Delkripto nih saya memiliki sumber yang telah mengkonfirmasi Robinhood app akan ditambahkan ke Siba kata dia mereka mengatakan suasana di Robinhood app adalah ketegangan tinggi karena kepala perusahaan khawatir masalah sek lebih lanjut dapat terjadi akibat info yang bocor mengenai Siba meluncurkan di platform nah jadi mereka ketakutan ketika kemarin itu ada tweet tentang waktu malam apa ya 2 malam kemarin lah jadi heboh banget itu di twitternya mereka bahwa si Robinhood bakal menerima Siba Inu akhirnya itu di kadang-kadang itu informasi itu bocor dan khawatirnya Robinhood ini takut di permasalahkan oleh sek lebih lanjutnya akibat kebocoran informasi tersebut nah makanya mungkin dari situ si Robinhood menutup lagi atas informasi yang disebarkan oleh di beberapa media sosial tersebut jika Robinhood adaptar Siba tak lama setelah ditunggu-tunggu Bitcoin mencapai dengan ATH baru itu bukan kebetulan dan menegaskan itu Siba telah dimuat nah itu tanda lagi ya dan siap pada sistem Robinhood selama berbulan-bulan ini telah menjadi permainan strategi antara Robinhood dan Siba sejak hari pertama waktu mereka yang diinformasikan si Siba Inu bakal listing di Robinhood oke nah ini datang dari negara Sepanyol nah kalian kalau suka Barcelona Madrid saya suka Madrid ya satu lagi pendagangan yang menambah penerimaan Siba Inu sebagai metode pembayaran sudah ada 5 toko disini yang menerima Siba Inu kami terus bekerja di lebih banyak toko segera lebih banyak berita pantau terus nah jadi di negara Sepanyol itu sudah mulai lagi nih Siba Inu sebagai metode pembayaran di beberapa toko kemudian ada di Kolombia ada di Venezuela Argentina Brazil itu ada juga tuh yang menggunakan Siba Inu sebagai alat pembayaran seperti masuk di perhotelan kemudian kafe klub malam kemudian di kafe kemudian juga belanja properti bahkan kemarin itu itu untuk berbisnis komersil dalam bidang apartemen nah di Argentina ya beritanya kalian bisa lihat di video saya sebelumnya nah ini ada rincian pembakaran terbaru nih nah kalau misalnya lihat ya jadi total yang dibakar adalah sebanyak 318 juta kemudian total transaksinya 87 kemudian dengan setara 8.947 dolar nah ini kalau misalnya lihat ya mungkin saya gak usah pakai suara ini kalau misalnya lihat statifnya dari tanggal 17 ya dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 mereka sudah melakukan pembakaran sebanyak 5 kali oke kalau kita lihat petisi tanah tangan untuk si Robin Hood agar menerima Siba Inu nah ini sudah mencapai 280.634 tanah tangan jadi sebentar lagi ini lengkap 300.000 orang yang menandatangani agar Siba Inu listing di Robin Hood oke kemarin Siba Inu Siba Inu listing di Rekeningku nah jadi saat ini kalian bisa trading langsung di Rekeningku dengan menggunakan coin Siba Inu kalian oke ini adalah laporan khusus nih dari Wellstead Ethereum jadi rekor baru Siba mencapai 750.000 holder lebih ini sangat menajubkan ya jumlah pemegang saat ini sudah mencapai 750.000 holder nanti kita relay kita lihat di edit scan ya kemudian dompet 1000 Ethereum teratas memegang sebesar 894 miliar lebih US dolar wah gila banget ini semakin banyak aja yang melakukan transaksi di Siba Inu bakal dicatatkan Wellstead Ethereum Siba berada peringkat nomor 1 dengan jumlah market cap terbesar kalau kita lihat di coin market cap harga Siba Inu saat ini lagi turun 0,3859 kemudian peringkatnya adalah peringkat 20 kemudian untuk holder itu mencapai lebih dari 752.000 holder coba kita lihat edit scan nah jadi lebih tepatnya adalah sebesar 752.962 holder gila banget pencapaian yang luar biasa jadi pada tanggal 10 Oktober kemarin masih 712 atau 18 dan ini kenaikan yang signifikan setelah Siba Inu sebelumnya pada tanggal 8 Oktober mencapai lagi kenaikan tertinggi sebelum kenaikan itu terjadi lagi pada bulan Mei yang lalu dan akhirnya banyak sekali yang berbondong-bondong untuk masuk dari Siba Inu ini oke kalau kita lihat di trading view nah saat ini area support dia adalah di area 0,002431 kalau misalkan dia semakin turun berarti makin jebol lagi mencapai dengan Fibonacci 0,5 atau di setara 0,00209 tapi kalau misalkan dia berbalik arah artinya dia mencapai resisten yang ada disini atau di harga 0,02845 kemungkinan harga terdekat dia ketika mencapai kenaikannya adalah mencapai di 0,0034 oke mudah-mudahan ini terjadi bullish penan dia berikut disini oke lah mudah-mudahan semoga itu harapan kita semua oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua ingat semua yang ada disclaimer on dan Dior kenapa? karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan bearish bullish dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih